Terima kasih telah menonton Bagaimana kita bisa mengakhiri hubungan yang toksik dengan cara yang damai? Pakai detergent? Gak ada. Kalau hubungan itu sudah toksik, gak ada cara damai, itu surgery. Harus seperti surgery, seperti operasi, bedah. Gak bisa dengan cara damai. Dicuci ususnya. Ya, whatever. That's true. So, solution-nya tidak ada. Gak bisa dengan damai, tapi bisa berdah secara damai. Bagaimana kamu melakukan itu? Ya, ya. Ada dokter yang sangat serjent. Saya mesti ingat waktu itu kuku saya harus dilepaskan. Atau saya ingat dokter lain yang juga harus membedah mulut gigi saya. Sambil ngobrol-ngobrol, dia bisa membedah dan saya tidak merasakan. Jadi mungkin dia menggunakan hipnosis atau sesuatu. Tapi ada orang yang bisa dengan cara begitu. Tapi itu adalah keahlian. Keahlian. Dan itu harus dikembangkan. Nah, untuk mau kembangkan keahlian seperti kalau dokter kan harus membedah sekian banyak orang. Ya. Kamu untuk membaikkan hubungan yang berhubungan. Mau berpengalaman seperti apa? Mau cari pengalaman seperti apa? Masa cari pengalaman membedah dengan baik-baik? Mau putusin hubungan dengan berapa orang sih seumur hidup? One shot. Jadi ya, punya satu kesempatan. Ya, bedah lah. Anda tahu kadang-kadang mereka membuat saya untuk ECG atau apa-apa. Kan suka ditempelin kan itu kan? Apa yang menyebutnya? Ya. Kayak tempelin. Kalau dibuka pelan-pelan, saya suka merasa sakit. Karena badan saya berambut, berbulu. Seperti gingkong. Jadi saya langsung saja keluarkan begitu. Keluar. Dan teriaknya sekali kenceng gitu ya. 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 Dari pada ditorture. Killing me softly. Killing me softly ya. Langsung saja dihajar. Walang sejuk. Ouhoh. Terima kasih.